Kuliner di rumah makan laksana, goreng, jengkol, sama sambal khas lain juga di kota-kota lain. Tapi kalau mampir ke Bandung, ada di jalan Soekarno Atap, pasti mampir ke sini. Rumah makan Sunda khas sambalnya belum ada yang menandingi menurut saya. Ya, saksikan terus menu-menunya, dan dari dulu sampai sekarang tetap konsumen. Favoritnya ini nih, gepuk, 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 sambal, petai, lauk, gambar. Bapak mana, umbara rawu juga lah. Umbara rawu? Umbara rawu paling top itu emak, kurang Sunda emak. Rumah makan laksana, salah satu potensi wisata kuliner di kota Bandung. Rumah makan ini udah lama banget ada di jalan Soekarno Atap. Awalnya dari dorong, didorong jadi kios. Salah satu keunikan rumah makan ini tidak menggunakan minyak tanah atau gas. Jadi semua masakannya menggunakan arang, termasuk nasinya. Lalu nasinya diakel. Nah, itu yang menjadikan rasa nasi rumah makan laksana beda. Aroma kayunya sangat rasa. Dan yang sampai sekarang belum ada menandingi rasa sambalnya. Sambalnya pokoknya beda lah. Saya susah melukiskan dengan kata-katanya. Ini ada di ruangan paling belakang. Belum rame karena memang baru buka ini pagi-pagi. Kebetulan lagi weekend ke kota Bandung. Salah satu yang favoritnya. Ini kelewak ya. Kelowak ini termasuk makanan yang sudah mulai langkah. Walaupun di beberapa daerah ada dengan berbagai varian. Kemudian sambalnya. Sambal alat sana itu khas banget. Berbeda dengan rumah makan Sunda lainnya. Yang kuat pedas silahkan habiskan satu cowet. Kalau perlu dengan cowet-cowetnya. Kemudian nasi merahnya. Ini tidak dipiring tapi ditimbel. Nasi timbel. Beda sensasinya dengan nasi yang ada di bobok. Jangan lupa makanan kebangsaan Indonesia. Goreng jengkol. Nanti kalau enggak mau bau jengkol makan petai. Setelannya dari lalap-lalapan. Jamba roti. Ikan asinnya maroti. Dan menu yang tidak pernah lupa orang Sunda. Dang daunan. Ini yang kerennya ini. Nah ini. Tespong. Dipotes copong. Terong dan lain-lain. Oke. 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 Menurang Sunda daunan. Suku terikal hurgen kurang nimat. Suku kaluhurgen. Anggapnya dimaksa orang-orang di warung. Nah. Gerakan anak kita. Ula pakai senok. Yang nimat itu harus pakai capokod. Di kepel-kepel. Nah pokoknya ula pakai senok kepel-kepel. Cocok lagi dengan sambal. Tarik di haplam kan ini. Wah. Rusti. Mitul hari wakir. Dekati ngali. Ada. Pering jengkelnya tangpohok. Nah. Cuma ada saat peluaknya. Peluak ini termasuk tanaman yang langka. Saya juga belum pernah lihat pohonnya seperti apa. Apalagi misalnya piring nggak ya. Saya yakin teman-teman juga banyak yang belum tahu. Kalau youtuber makan begini ya. Tertawa warnanya nyok. Ngecobrak. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. malah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.